Maya Kurnia Indri Sari awal karir di dunia voli dulu hingga sekarang Maya Kurnia Indri Sari merupakan salah satu atlet voli berbakat Indonesia yang memulai karirnya sejak di usia muda. Dengan tinggi badan 178 cm, kelahiran Sidoarjo 17 Februari tahun 1992, Maya mulai bermain voli ketika diperkenalkan oleh ayahnya. Ke karirnya berkembang pesat ketika ia bergabung dengan klub Sparta Sidoarjo dan mulai meraih berbagai prestasi. Maya dikenal sebagai middle blocker yang tanggung. Dia meraih berbagai gelar juara di tingkat nasional, termasuk membawa Surabaya Banjatim menjuara livolip beberapa kali. Dalam karirnya, Maya juga pernah memperkuat tim-tim besar seperti Jakarta Popsi Fopoloa, Jakarta Pertamina Energi. Beran Jakarta Elektrik PLE dengan beberapa kali memenangkan Proliga tahun 2012, tahun 2014, dan tahun 2015. Namun, perjalanan karirnya tidak selalu mulus. Pada tahun 2016, Maya mengalami cedera serius yang hampir membuatnya tidak bisa bermain lagi. Meski demikian, ia berhasil bangkit dan kembali ke dunia voli di Proliga tahun 2017. Saat ini, Maya masih aktif bermain untuk Surabaya Banjatim dan tampil di Proliga 2023 bersama Jakarta Popsi Fopoloan. Maya Kurnia Indri Sahid telah melalui perjalanan panjang di dunia voli sejak kecil. Dia pertama kali mencuri perhatian saat memperkuat tim junior di berbagai kejuaraan. Di awal karirnya, Maya bergabung dengan tim Spartas Sidoarjo yang menjadi titik awal prestasinya di level nasional. Maya mengawali debut profesionalnya di Proliga tahun 2010 bersama Petro Kimia Grese, meskipun timnya tidak meraih hasil maksimal. Namun, performa gemilangnya menarik perhatian klub besar Jakarta Popsi Fopoloan yang merekrutnya pada musim berikutnya di sana. Dia berhasil meraih gelar juara Proliga pertamanya pada tahun 2012. Selain itu, Maya sempat memperkuat berbagai klub lain seperti Jakarta Pertamina Energi dan Jakarta Elektrik Pelo Air di mana ia kembali mengantongi gelar juara Proliga pada tahun 2014 dan tahun 2015. Namun, cedera yang dialaminya pada tahun 2016 hampir menghentikan karirnya setelah pemulihan panjang. Maya melakukan komebak di Proliga tahun 2017 bersama Jakarta BNA Taplus. Selain karir yang cemerlang di Proliga dan li-foli, Maya Kurnia Indri Saru juga memiliki berbagai prestasi individu yang luar biasa. Di antaranya, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik li-foli pada tahun 2008, 2011, tahun 2012, dan tahun 2013. Selain itu, Maya juga meraih penghargaan best blocker di Piala Presiden tahun 2010 dan pemain favorit serta best blocker pada kejuaraan voli Asia Tenggara di Filipina tahun 2010. Selama karirnya, Maya pernah mewakili Indonesia dalam berbagai kejuaraan internasional. Salah satu prestasi penting di level internasional adalah saat ia menjadi best scorer di kejuaraan voli junior Asia Tenggara tahun 2009 konsistensinya sebagai pemain andalan, baik di kancah nasional maupun internasional. Di luar lapangan, Maya juga dikenal karena keseimbangan antara karir olahraga dan pekerjaan profesionalnya sebagai karyawan Bank Jatim. Ini menunjukkan komitmennya untuk tetap berprestasi di dua bidang berbeda. Kini, meskipun usianya sudah 30-an, Maya tetap menjadi pemain kunci di Surabaya Bank Jatim, terus menunjukkan performa yang kuat dan memimpin tim dalam berbagai kompetisi voli. Maya Kurnia Indri Sarri dikenal sebagai salah satu atlet voli yang tidak hanya berprestasi di lapangan, tetapi juga memiliki ketahanan mental yang kuat. Hal ini terbukti saat ia berhasil pulih dari cedera parang yang hampir menghentikan karirnya pada tahun 2016, setelah masa pemulihan yang panjang. Maya kembali ke kompetisi di Proliga tahun 2017, meski hasilnya belum maksimal, namun kegigihannya membuatnya tetap relevan di dunia voli nasional. Selain berbagai penghargaan yang telah disebutkan sebelumnya, Maya juga dikenal sebagai salah satu middle blocker terbaik di Indonesia, dengan tinggi badan 178 cm yang memberinya keunggulan di posisi tersebut. Pada masa jayanya, Maya sering diandalkan untuk menahan serangan lawan. Berkat kemampuannya adalah melakukan block yang kuat dan serangan cepat di depan net. Pengalaman bertanding di berbagai klub dan kompetisi nasional memberikan Maya banyak pengetahuan dan keterampilan teknis yang membuatnya disegani lawan. Meskipun usianya semakin matang, Maya tetap menjaga performanya di lapangan dan terus bermain di level tinggi, termasuk di Proliga 2023 bersama Jakarta Popsi Vopoluan. Prestasinya di tim ini berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya, di mana ia membantu tim tersebut meraih gelar juara dan menjadi salah satu pemain penting dalam sejarah volley Indonesia. Terima kasih telah menonton! Senang sekali bisa berbagi konten menarik dan inspiratif dengan kalian semua. Di sini, kami akan menghadirkan video-video yang pastinya seru, informatif, dan penuh dengan hal-hal baru. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih sudah mendukung.